Hey guys, welcome back to Female Daily Networks YouTube Channel bersama aku Regina. Di FD Insight kali ini, aku akan membahas tentang 5 produk skincare lokal yang paling banyak di review selama tahun 2019 di FD App. Kalau misalnya kalian penasaran produknya apa aja, keep on watching! Aku akan bacakan dari yang ratingnya paling tinggi ke yang paling rendah. Masuk ke produk pertama, yaitu La Coco Watermelon Glow Mask. La Coco Watermelon Glow Mask sudah di review oleh 546 orang member, dengan rating 4,8. Jadi, menurut para FD member, wangi dari skincare ini cukup terasa, teksturnya berbentuk gel bening. Kalau misalnya dipakai di malam hari, efeknya akan terasa keesokan paginya, muka jadi terasa lebih glowing, terus lebih lembab. Dan bagi beberapa para member, merasa bahwa bekas-bekas jerawatnya juga banyak yang tersamarkan. Setelah wajah dibilas, akan terasa kalau kulit menjadi lebih halus. Kemudian pemakaiannya juga cukup sedikit saja, itu cukup untuk menutupi seluruh bagian wajah. Skincare ini juga cukup terasa ringan di wajah, dan nggak mengganggu atau mengotori bantal kalau dipakai di malam hari. Oke, sekarang saatnya kita baca review dari salah satu FD member ya. Dari Kamila Wina Arsyah. Masuk bulan kedua pakai ini, aku suka banget sama produk ini. Packagingnya juga oke. Aromanya oke, teksturnya juga oke. Aromanya itu lho, aku suka banget. Teksturnya gampang menyerap. Malam-malam pakai ini, besoknya muka jadi cerah dan nggak bikin minyakan. Kamila memberikan rating 5 dari 5 di FD app. Produk lokal kedua yang paling banyak direview adalah Viva Air Mawar, dengan rating 4,3, dan sudah direview oleh 2.500 orang member di FD app. Menurut mereka, skincare ini memiliki tekstur yang cair, harganya juga terjangkau. Viva Air Mawar bisa digunakan sebagai campuran kalau kalian ingin membuat masker di bubuk, bisa juga digunakan sebagai body mist atau face mist. Kalian juga bisa menggunakan produk ini sebagai toner lho. Aroma mawarnya memberikan efek soothing dan relaxing, bisa juga digunakan untuk melembabkan kulit. Dia juga memiliki kandungan etanol. Oke, sekarang adalah saatnya untuk membaca review dari FD member. Ini adalah review dari Tania Siman Gunsong. Awalnya karena saran dari teman, gara-gara baru pertama kali pakai skincare, terus pas dicoba ternyata hasilnya bagus banget. Muka aku jadi halus, lembab, segar, terus cerah gitu. Ngurangin beruntusan juga sih kalau di aku, recommended banget. Tania memberikan rating 5 dari 5 bintang untuk produk ini. Produk ketiga yang juga paling banyak di review adalah Pixie Aqua Beauty Protecting Mist yang memiliki rating 4,2. Produk ini telah di review oleh 2.900 FD member. Menurut mereka, produk ini harganya cukup terjangkau, terus ada efek menyegarkannya di muka, cukup melembabkan untuk digunakan sebagai face mist. Produk ini juga bisa ngebantu kalau kalian pakai makeup, supaya makeup kalian lebih nyatu ke muka, terus dia juga mencegah makeup supaya nggak krek atau pecah, membuat makeup terlihat lebih natural atau skin-like, wanginya segar, makeup juga jadi nggak terlihat powdery. Selain itu, bagi mereka mist atau spray-nya juga nggak terlalu besar, sehingga nyaman untuk digunakan di wajah. Nah, ini aku akan membacakan review dari Ayuhar Linda yang memberikan rating 5 dari 5 di FDF. Buat wajah jadi terhidrasi, aku pakai untuk set semua makeup. Hasilnya cukup membuat makeup di wajah jadi awet, wajah jadi segar seketika juga. Yang aku suka di dalam kandungan ini, tidak ada alkohol, untuk semprotan lumayan halus. Packaging mudah dibawa kemana-mana. Produk keempat yang paling banyak direview di FDF itu adalah Viva Green Tea Face Tonic dengan rating 4,2 dan telah direview oleh 2.500 orang member. Menurut mereka, produk ini banyak disukai oleh FD member karena nggak menggandung banyak alkohol, terus wajah jadi terasa segar jika digunakan sebagai toner sehabis cleansing. Produk ini cocok buat kalian yang memiliki problem jerawat. Kalau misalnya kalian punya jerawat, kalian bisa tuang toner ini ke kapas, kemudian digunakan untuk mengkompres jerawat kalian. Produk ini ada scent atau wanginya, harganya terjangkau, menenangkan wajah saat beruntusan, terus ada efek calming-nya, membantu mengurangi tampilan wajah berminyak. Banyak member yang mencampur produk ini juga dengan toner atau astringen Viva lainnya, misalnya contohnya yang lemon. Nah, sekarang aku akan membaca review dari Frida Azani Aprilia yang memberikan rating 5 dari 5. Toner lokal terbagus tergefek di mukaku yang acne prone skin ini. Lumayan nampol buat jerawatan sama beruntusan, tapi perlu waktu ya buat berangsur-angsur hilang. Tapi karena aku acne prone skin, wajahku masih sering muncul jerawat gitu, hehehe. Tapi ini lumayan bantu sih buat jerawat atau beruntusan. Biasanya aku sering kompresin toner ini ke area yang berjerawat. Harganya murah banget dong. Nah, produk terakhir yang paling banyak di review di FD App, itu adalah Avoskin Miraculous Refining Toner dengan rating sebesar 4,2. Produk ini sudah di review oleh 420 orang FD member di FD App. Menurut mereka, ini produknya bermiliki tekstur cair. Terus untuk yang belum pernah pakai exfoliating toner, lebih baik menggunakan seminggu 2-3 kali saja. Ada sensasi tinglingnya kalau dipakai di wajah, kemudian mengandung tea tree oil, harganya relatif terjangkau. Produk ini bisa membantu mengurangi black hat atau komedo, bisa juga mengurangi kesan wajah kusam. Bagi banyak FD member, produk ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan exfoliating yang cukup jarang ada di brand lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, lebih baik menggunakan produk ini di layer dengan produk lainnya yang memiliki fungsi hydrating atau moisturizing. Produk ini nggak memiliki wangi yang menyengat, kemudian wajah juga jadi terasa bersih karena kulitnya mati terangkat, kemudian tekstur kulit jadi terasa lebih membaik dan juga lebih halus. Nah, sekarang aku akan membaca review dari Dita Permatasari yang memberikan rating 5 dari 5 di FDF. Ini exfoliating toner kecintaanku, caps lock semuanya. Makin kesini makin canggih, bekas jerawat di mukaku udah mulai hilang. Kalau ada jerawat, ditempel pakai ini sekitar 5 menit, besoknya mata jerawatnya langsung keluar dan kempes. Dulu sempat ragu karena kandungan exfoliatingnya banyak. Eh, ternyata malah cucok. Semoga sampai botolnya habis ada hasil yang semakin baik. Aku makanya nggak nentu bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali paling banyak tergantung kondisi muka. Oke, itu dia 5 produk skincare lokal yang paling banyak direview di FDF selama tahun 2019. Kira-kira FD Insight apa lagi yang ingin kalian tahu dan kalian dengar? Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi di sebelah kiri sana. Oke, itu aja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye! Bye!